Tak hanya di Kabupaten Cianjur, Semarak Milad Muhammadiyah ke-107 yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Duren, Jakarta Barat, kegiatan disemarakan di berbagai pertunjukan dari anak-anak Muhammadiyah, serta Tausiah Ceramah Milad Muhammadiyah. Semarak Milad Muhammadiyah yang ke-107 juga diperingati oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tak hanya memperingati Semarak Milad acara kali ini juga menyambut Muktamar Muhammadiyah yang ke-48, serta Muktamar Aisyah di Surakarta. Resepsi Milad Muhammadiyah yang ke-107 ini diperingati dengan berbagai acara, mulai dari pemutaran dokumentasi sejarah Muhammadiyah dari awal hingga sekarang, hiburan dari anak-anak Muhammadiyah, serta Tausiah Milad Muhammadiyah oleh Mustafa Nahrawardaya. Dalam Milad ini, hadir Ketua PCM Tanjung Duren Hamidi, Cama Tanjung Duren, serta Ketua PDM Tanjung Duren. Ketua Muhammadiyah merupakan pahlawan di dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Ya, tokoh-tokoh nasional banyak merupakan kader-kader Muhammadiyah. Pendiri bangsa kita banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah. Bahkan, salah seorang panglima besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Sudirman, itu adalah kader Muhammadiyah. Dari guru Muhammadiyah dan dari kepanduan Muhammadiyah. Kemudian, Muhammadiyah juga bergerak di bidang sosial. Oleh karenanya, PCM Tanjung Duren, Alhamdulillah, setiap bulan, hari ahad pertama setiap bulan, selalu mengadakan santunan untuk anak-anak yatim dan duafa. Dan, Alhamdulillah, kita mencoba membantu anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan. Sebab tanpa ada dorongan dari kita, tidak ada imbalan untuk anak-anak kita, maka anak-anak kita, orang tua juga mungkin kurang mendorong bagi anak-anaknya. Jadi, itu mudah-mudahan peranan Muhammadiyah di dalam membantu pemerintah di dalam segala bidang. Dengan adanya memperingati milat Muhammadiyah yang ke-107, diharapkan bisa menambah gira persyarikatan cabang Muhammadiyah PCM Tanjung Duren, terlebih untuk terus berdakwah memajukan Muhammadiyah. Tim TV-mu memberitakan, Terima kasih warga Muhammadiyah mengenai